Manggilnya Mas, Mas Bowo, makanya kalau nanti, ya nggak tahu dong, tolong deketin saya ya. Kisah Persahabatan Megawati Prabowo Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sejatinya sudah lama bersahabat. Bahkan, keduanya bak kakak adik. Keakraban itu sudah terjalin sejak Presiden Soeharto Lengser dari jabatannya. Kala itu, Prabowo Subianto tengah di Jordania. Taufik Kiemas, mendiang suami Megawati Soekarnoputri yang turut berperan mengusahakan Prabowo Subianto bisa pulang kembali ke tanah air. Pada Rabu, 5 Oktober 2022, lalu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi pernah memaparkan kedekatan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Menurutnya, kedekatan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri bukan hal baru. Prabowo tengah di Jordania, mendiang suami Megawati yakni Taufik Kiemas yang membantu mengusahakan Prabowo bisa pulang kembali ke tanah air. Tutur Ari. Persahabatan itu, lanjut Ari, terus terjalin ketika pemilihan umum, pemilu, 2009. Prabowo Subianto didapuk menjadi calon wakil Presiden, Cawapres, mendampingi Megawati Soekarnoputri. Jadi tidak heran jika kedua tokoh senior politik itu memiliki kedekatan, baik dari aspek historis maupun aspek politis, ucap dia. Dalam pandangan Ari, kedekatan Mega dan Prabowo tak retak meski Prabowo pernah menjadi pesaing Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya, ia mengatakan Megawati justru menjadi pihak kunci yang membuat Prabowo dan Partai Gerindra bergabung dalam Partai Politik, Parpol, Koalisi Pemerintah. Justru Megawati lah yang support Jokowi ketika mengajak Prabowo bergabung di Kabinet Pascapil Pres 2019, sebutnya. Terkait kemungkinan Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra bakal terjadi, Ari menyampaikan hal itu masih cair. Tapi setidaknya kisah kedekatan tokoh sentral kedua Parpol itu menjadi sinyal yang positif. Kedekatan Megawati dan Prabowo menjadi semakin memudahkan aliansi politik antara PDIP dengan Gerindra, tandasnya. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto juga pernah menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peringatan hut ke-77 TNI di Istana Merdeka, Rabu, 5 Oktober 2022. Keduanya pun larut dalam perbincangan hangat disertai canda dan tawa. Prabowo dan Megawati duduk berdampingan di mimbar utama upacara. Sambil tersenyum, Prabowo menyapa Megawati dan mengajaknya berbincang. Megawati pun merespons dengan senyuman dan tampak menimpali pembicaraan Prabowo. Bahkan Megawati juga tampak tersenyum tersipu-sipu sambil melepas masker dan menutupkan tangannya ke mulut.